Pimpinan KPK mengaku mendapatkan teror dalam bentuk karangan bunga dan ancaman nyawa via pesan WhatsApp. Peristiwa ini terjadi setelah KPK menetapkan perwira TNI aktif di Basarna sebagai tersangka korupsi. Adanya teror bunga ke pimpinan KPK itu diungkap Wakil Ketua KPK Nurul Gufron. Karangan bunga ditujukan ke rumah Direktur Penyidikan KPK Brikjen Asep Guntur Jumat malam bertuliskan selamat atas keberhasilan memasuki pekarangan tetangga. Adapun Wakil Ketua KPK Alexander Marwata tak mau menganggap kiriman karangan bunga itu sebagai teror, melainkan sebuah dukungan baginya. Meski menyebutnya sebagai dukungan, Marwata mengatakan KPK telah mengaktifkan kembali prosedur tombol panik atau panic button bagi pegawai struktural KPK yang merasa diteror. Saya sampaikan terima kasih atas dukungannya dan semoga mudah-mudahan nanti ke depan juga KPK bisa bekerja dengan baik. Jadi saya anggap itu bukan suatu teror dan saya tidak menuduh siapa yang mengirimkan, bisa saja kan masyarakat yang memang mendukung KPK, saya tidak menuduh siapa-siapa. Sebelumnya, pimpinan KPK telah meminta maaf kepada TNI dan mengaku kilaf. Pusay menetapkan Kabasarnas Marsdia TNI Henry Alfjandi sebagai tersangka dalam kasus suap pengadaan alat pendeteksi korban reruntuhan tahun anggaran 2023 di Basarnas. Puspom TNI akhirnya mengambil alih penanganan kasus dugaan suap di Basarnas dan menetapkan Kabasarnas sebagai tersangka. Selain Kabasarnas, koordinator staf Kabasarnas Letkol Afri Budi Cahyanto juga ditetapkan sebagai tersangka. Tim Liputan, CNN Indonesia